Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ke channelnya saya Deddy PQ Yansha nah disekan dan disyo baik pada kesempatan video kali ini saya bakal menghormati menghormati perawat yang kerja di Jepang oke sebelum saya bongkar-bongkar saya pastikan dulu kalian agak cari informasi ya tentang gaji perawat yang ada di Jepang kira-kira gaji saya berapa ya 1 juta, 2 juta, 5 juta ya kira-kira sebesar itu ya oke untuk lebih biar lebih real dan kalian tau sebenarnya gaji saya berapa kita lihat ya gaji saya oke gaji di Jepang ya lumayan gede tapi pajak asuransinya sama biaya yang lain juga gede sih ya kalau yang kiri bisa nabung banyak kalau yang kurus kayak saya ya gak bisa nabung pajak itu pajak penduduk pajak bayar asuransi kesehatan asuransi kerja banyak yang harus dibayar potongan-potongan yang wajib dibayar potongan itu jangan khawatir karena ya berguna untuk kita sendiri nanti ada juga tabungan rengking namanya tabungan setua gitu ya tabungan rengking itu nanti bisa kita ambil setelah kita berhenti bekerja disini lumayan tabungan gitu ya jadi potongan ini jadi potongan ini bukan hanya untuk potongan doang potongan ini nanti bisa kita ambil setelah kita berhenti bekerja disini oke kita mulai ya kita mulai dari gaji saya berapa dan potongannya berapa oke ini bentuk slip gaji slip gaji yang ada di tempat saya bekerja ya di tempat saya bekerja ini bentuk slip gajinya nanti bakal saya sensor ya nama pulisan tapi nama pulisan yang gak ada ini nama saya sendiri saya kasih tunjuk nanti berapa-berapa nya oke kita langsung aja ke slip gaji saya oke disini jelas tertulis gaji di slip gaji saya itu kihong q katanya gaji pokok saya itu sekitar 147.000 rupiah atau sekitar 19.257.000 ditambah nani kaido tat katanya kalau saya gak telat kalau saya gak gak ada alpha terus saya dapat tunjangan 5.000 5.000 yen 5.000 yen itu kalau rupiah itu 655.000 itu tunjangan ya ditambah tunjangan rumah 3.600 kenapa kecil ya karena saya gak bayar apartemen gak bayar rumah ya terus juga saya maksudnya gratis gitu ya kalau udah lulus itu nambah menjadi 3.000.000 gitu ya karena saya belum lulus tapi ini cuma segitu tunjangannya masih kecil oke ini ada juga tunjangan karena saya dinas malam itu selama 5 kali sekali dinas malam itu dapet tunjangannya itu 8.008 x 5 40.000 40.000 itu kira-kira 5.240.000 nah tunjangan ini bakal naik kalau saya lulus ujian negara kalau lulus ujian negara bakal 1 bang lebih gitu jadi saya harus semangat harus lulus nih oke selanjutnya kita ke chousei kensutate ini dapat lagi tunjangan kira-kira 17.000 17.000 dan 37.000 namanya apa ya shogu kaizeng kopu katanya itu bantuan dari pemerintah kira-kira 37.000 37.000 ya lumayan gede oke kita lihat ke gaji totalnya ya gaji totalnya saya itu sebesar 249.600 itu kalau di rupiah yang kira-kira 32.697.600 rupiah nah gaji ini belum masuk potongan ya potongan disini potongan seperti saya bilang di awal asuransi pajak penduduk dan yang lain-lain itu sekira-kira 48.077 itu kira-kira 6.249.087 rupiah nah dari potongan ini jangan khawatir karena nanti kita itu kan bayar asuransi ya untuk kita sendiri ya terus juga nanti bayar nengking nengking itu bisa kita ambil setelah kita lulus dari sini bisa kita urus jadi uangnya bakal kembali gitu ya jangan takut nah totalnya sekarang saya itu total bersih gaji saya itu kira-kira 200 200 1.523 atau kalau dirupiahin dengan nilai tukar yang sekarang 1.31 rupiah itu menjadi 26.399.513 rupiah nah itu gaji saya nah itu bersih disini maksud saya karena saya udah gak bayar asrama dan yang lain karena bayar yang lain juga cukup murah kan ya bayar listrik air dan yang lain itu kan karena kita disini rumahnya itu ada 3 kamar jadi bertiga 1 rumah jadi biasa iuran sumbangan jadi gak terlalu besar kira-kira sebulannya habis 5 jutaan lah ya nah sisanya baru kita tabung oke gaji bersisai kira-kira 26 juta ya ini gaji untuk orang belum lulus kalau yang udah lulus nanti ya bakal berlipat-lipat nah tadi kira-kira segitu gaji seorang perawat yang bekerja di kerja muli di jepang ya kerja muli pokoknya kita kerja orang ya nah itu gaji untuk untuk yang belum lulus yang ibaratnya masih masih dianggap pegawai yang magang gak gitu ya selama 3 tahun nah nanti setelah 3 tahun kita ada namanya ujian nasional ujian negara gitu ya ujian negara jepang kalau lulus ya otomatis gaji akan berlipat-lipat juga bakal naik kayak gitu ya yang tadinya yakinnya sekian nasi itu nanti tiba-tiba naik lagi gitu pokoknya kalau udah lulus bakal lebih gede dari ini gitu ya peribusi usul jenegara itu susah sih tapi mau gimana pun juga kita harus semangat eh yaudah cukup sekian bongkar-bongkarnya nanti kalian jadi pengen uangnya jadi saya udah gak punya uangnya nih saya cuma video-in doang ya terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir jangan lupa kalau suka like dan suka juga unlike juga gak apa-apa saksikan juga nanti video selanjutnya ya kalau video ini bisa bagus saya inson-log banyak like-nya banyak nonton saya bakal buat video yang lain juga tentang kerja daya oke maaf tadi ada yang saya merahin nah ini karena ide yang tidak sebesar perusahaan jadi saya saya hapus ya saya saya merahin biar gak enak nanti kalian pada kesini lagi oke thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan deskanah deskanah siyo selamat menikmati selamat menikmati